Cerita dimulai dengan seorang pria yang benar-benar babak belur saat berlatih, dan dia takut kalau dia tidak akan selamat. Sekelompok penonton merasa senang melihat bahwa dia telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir, dan mereka yakin ujian E-Rank yang akan datang tidak akan menjadi masalah buat dia. Beberapa saat kemudian, para peserta ujian kenaikan E-Rank mulai didaftarkan. Tokoh utama kita, Rick, adalah salah satunya, dan resepsionis bernama Alika senang melihatnya lagi. Sudah dua tahun sejak mereka terakhir bertemu, waktu itu Rick masih menjadi pegawai guild. Alika terkejut mendengar bahwa Rick sekarang menjadi petualang, dan Rick mengerti kenapa. Soalnya memulai karier sebagai petualang di usia 30 tahun memang tidak biasa. Biasanya, orang-orang mulai sebagai magang F-Rank saat masih remaja, dan menjadi E-Rank hanya dua tahun setelah itu. Alika penasaran kemana saja Rick selama ini, dan Rick pun menjelaskan bahwa dia naik gunung untuk berlatih bersama beberapa petualang senior. Tiba-tiba, ada orang mabuk yang berusaha menggoda Alika, tapi Rick dengan tenang menenangkannya. Ketegangan langsung mereda saat orang itu pingsan. Jadi, Rick mengingatkan semua orang untuk minum dengan bijak. Alika lalu memberikan tiket ujiannya dan mendoakan Rick sukses di ujian E-Rank. Tapi Rick malah terkejut ketika melihat nomor tiketnya yang sangat sial, yaitu Mantut Uduap Mampadua. Di luar, Rick bertemu dengan seorang gadis bernama Rianette, dan memberi tahunya bahwa dia sudah selesai mendaftar. Rianette mengingatkannya untuk fokus ke matanya saat berbicara. Kembali ke dalam, semua orang kaget melihat cetakan tangan Rick di armor pria mabuk tadi, soalnya armornya terbuat dari bajah. Yang lebih mengejutkan lagi, pria mabuk itu ternyata mantan petualang E-Rank yang terkenal kejam. Namanya Dommold the Fiendish Knight, seorang penjahat buronan. Alika pun terkejut, bertanya-tanya apakah Rick sekarang sudah cukup kuat untuk dengan mudah meninggalkan bekas di armor bajah. Beberapa waktu kemudian, tinggi badan Rick diukur dan para penguji terkejut saat melihat usianya yang 32 tahun. Setelah itu, peserta harus menguji energi magis mereka dengan meletakkan tangan di bola kristal. Beberapa pria mendapat nilai D dan seorang gadis mendapat nilai C+. Giliran Rick berikutnya, tapi cahaya yang dihasilkan dari bola kristal sangat lemah dan dia diberi nilai F. Para peserta lain belum pernah melihat skor serendah itu dan mereka berharap nggak akan pernah bernasib seperti Rick. Rick pun meninggalkan tempat ujian, tapi penguji terkejut saat bola kristal tersebut pecah. Ujian berikutnya adalah peserta harus menyerang sesuatu untuk mengukur kekuatan yang bisa mereka hasilkan. Alat ini bisa menyerap serangan yang sangat kuat, jadi peserta diberitahu untuk tidak menahan diri. Alat ini adalah kantong slime dan kilas balik menunjukkan seseorang pernah mengajari Rick tentang alat ini. Dia diberitahu bahwa tubuh manusia adalah fondasi seorang petarung yang baik terlepas dari senjata atau sihir yang mereka miliki. Rick diajarkan untuk menghancurkan kantong slime emas dengan tangan kosong. Karena jika dia bisa melakukannya, itu berarti dia sudah membangun tubuh yang bisa diandalkan. Namun, kantong slime emas ini terkenal sekuat gigi naga. Rick yakin dia nggak akan bisa menghancurkannya dengan tangan kosong. Tapi instruktur itu mengatakan bahwa hal itu mudah dilakukan oleh seorang petualang. Instruktur tersebut bahkan mengungkapkan bahwa dia bisa menghancurkan 200 kantong slime sekaligus. Instrukturnya kemudian memperlihatkan sedikit kekuatannya. Rick harus berlatih setiap hari dengan memukul kantong slime itu sebanyak limpuluh lip kali. Kembali ke masa kini, ada seorang peserta yang mengesankan semua orang saat dia menyerang kantong slime menggunakan sihir penguat. Selanjutnya, seorang anak kecil maju dan dengan penuh percaya diri menyatakan bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatannya. Anak ini adalah putra kedua dari keluarga Diarmuid. Dan Desas Desus mengatakan bahwa meskipun usianya baru 11 tahun, dia memiliki sihir yang setara dengan C-rank. Anak jenius ini kemudian membuat semua orang tercengang ketika dia mempersiapkan serangannya. Persiapannya sangat mengagumkan. Tapi semua orang terkejut ketika serangannya ternyata hanya berupa bola api kecil. Meski begitu, semua orang masih terkesan dengan kerusakan yang ditimbulkannya dan mereka menyebutnya sebagai seorang jenius. Rick pun terkagum-kagum karena anak itu menggunakan sihir Blaze level 3 elemen alam. Elemen alam. Pelatihan Rick terlihat seorang gadis kecil menggunakan serangan api yang sangat kuat terhadapnya. Kedua serangan itu sama-sama serangan Blaze, tapi terlihat sangat berbeda. Jadi Rick bertanya-tanya apakah anak itu bisa memampatkannya untuk penggunaan di dalam ruangan. Tak lama kemudian giliran Rick, tapi penguji tidak terlalu mengharapkan banyak darinya. Jika sihir tidak dilatih sejak usia dini, maka peluang untuk berkembang di kemudian hari hampir tidak ada. Ditambah lagi, hasil tes sihir Rick sangat mengecewakan. Jadi penguji menyarankan agar Rick menyerah saja sekarang. Rick sebenarnya setuju dengan semua yang dikatakan penguji, tapi dia tidak bisa berhenti mengingat latihannya. Suatu hari, Rick kelelahan setelah memukul kantong slime, tapi dia menolak untuk menyerah. Rick sadar bahwa dia memulai perjalanannya sangat terlambat, tapi dia percaya bahwa usia seharusnya tidak menjadi penghalang. Karena itu, Rick memukul kantong slime dan mengejutkan semua orang ketika dia menghancurkannya dengan satu pukulan saja. Rick bahkan tidak tahu kekuatannya sendiri, sampai-sampai dia bertanya-tanya apakah kantong slime itu rusak. Semua orang melihat dengan rasa takut, bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Anak kecil tadi sangat marah karena perhatian beralih ke Rick, tapi dia berencana untuk pamer selama tes kemampuan bertahan. Namun, beberapa saat kemudian, semua orang kembali terkejut ketika melihat Rick mampu bertahan dari serangan sihir level 4 berbasis elemen alam, sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh anak itu. Penguji terkejut mendengar bahwa Rick hanya menggunakan sihir level 1 untuk menangkis serangan itu, jadi dia memutuskan untuk meningkatkan levelnya untuk serangan berikutnya. Dia akan menggunakan sihir serangan level 5, jadi penguji menyarankan Rick untuk menggunakan sihir pertahanan yang lebih tinggi dari level 1. Rick kembali mengejutkan semua orang ketika dia mengungkapkan bahwa dia hanya bisa menggunakan sihir level 1 baik untuk serangan maupun pertahanan. Rick meyakinkan penguji bahwa dia akan baik-baik saja, tapi penguji merasa tersinggung karena dia menganggap Rick meremehkannya. Penguji memutuskan untuk tidak menahan diri dan mulai melantunkan mantra. Dia melepaskan serangan level 5 yang mengejutkan semua orang dengan kekuatannya yang luar biasa, bahkan seorang satria yang berada jauh dari arena pun khawatir. Namanya Sylvester, dan dia segera bergegas ke arena karena tidak percaya serangan sekuat itu digunakan selama ujian. Sylvester kemudian diberitahu tentang Rick dan bagaimana dia bisa menahan serangan level 5 hanya dengan sihir pertahanan level 1. Awalnya, Sylvester mengira itu hanya lelukon, tapi dia diberitahu bahwa itu benar-benar terjadi. Ternyata itu hanya seorang petualang F-Rank berusia 3GB 2 tahun yang luar biasa. Laporan tentang Rick mengungkapkan bahwa dia pernah menjadi resepsionis guild selama 13 tahun. Namun, Sylvester tampaknya tidak tahu apa itu resepsionis, dan kekuatan Rick membuatnya bertanya-tanya apakah itu adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah mengalahkan naga. Setelah ujian tertulis, Rick dengan percaya diri menyatakan bahwa dia pasti lulus dengan baik. Tepat saat itu, Frit, anak jenius tadi, mendekati Rick dengan marah. Rick hampir tidak ingat siapa anak ini. Jadi dia mengira anak itu tersesat dan menawarkan bantuan untuk menemukan orang tuanya. Frit sangat marah dan menjelaskan bahwa Rick telah mengambil semua perhatian darinya. Tak lama kemudian, kakak perempuan Frit, Angelica, tiba dan marah karena Rick membuat adiknya menangis. Frit mengatakan bahwa pria berusia 40 tahun itu telah merusak segalanya. Tapi Rick dengan marah membetulkan bahwa usianya baru 30-an. Namun, Angelica hanya percaya pada adiknya dan menantang pria 40 tahun itu untuk duel. Rick menunjukkan bahwa sarung tangan Angelica kotor. Tapi, Rianet menjelaskan bahwa mengambil sarung tangan itu berarti dia telah menerima tantangan duel tersebut. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba di arena dan Angelica menyatakan bahwa dia harus menghukum pria tua itu. Dalam duel di kerajaan, setiap peserta diizinkan untuk mengajukan satu syarat. Angelica mengusulkan bahwa yang kalah harus menjadi pelayan pemenang seumur hidup dan adiknya bersorak mendukungnya. Angelica adalah seorang satria kelas 2 dan Rick terkejut mendengar bahwa ini berarti dia setara dengan petualang B-rank. Petualang B-rank cukup kuat untuk mengalahkan monster sendirian, tapi Rianet tetap menyuruh Rick untuk bersikap santai. Rick merasa dia salah paham dan menunjukkan bahwa dia hanyalah petualang F-rank yang baru mendaftar beberapa hari lalu. Rick takut dia tidak akan selamat dari duel ini. Jadi Rianet menyuruhnya untuk mengingat latihannya selama 2 tahun terakhir. Rick mulai merasa terinspirasi oleh montas latihan yang muncul di pikirannya, tapi dia kemudian teringat betapa mengerikannya latihan itu dan malah membuatnya muntah. Rianet menyuruhnya untuk lebih percaya diri dan mengingatkan tentang kelompok yang melatihnya. Kelompok bernama Ori Chalkum Fist ini bangga menjadi yang terkuat di benua dan mereka bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan. Mereka menganggap Rick sebagai salah satu anggotanya. Rick berterima kasih kepada Rianet karena telah mengembalikan kepercayaan dirinya dan maju untuk menghadapi Angelica. Angelica tahu bahwa Rick adalah petualang F-rank, jadi dia berjanji untuk menahan diri agar tidak mengakhiri hidupnya. Dia bersiap untuk bertarung dan Rick dapat melihat bahwa dia adalah tipe pendekar pedang yang memperkuat tubuh dan senjatanya. Angelica bertanya-tanya apakah Rick akan mampu mengimbangi kecepatannya dan Rick terkejut ketika Angelica melewatinya dengan sangat cepat. Dia menjelaskan bahwa dia sedikit melambat untuk Rick dan dia mengira Rick tidak berbicara karena sangat terkejut. Si bocah jenius itu tertawa pada pria 40 tahun itu dan menjelaskan bahwa orang-orang memanggil kakaknya The Flash karena kecepatannya. Angelica menyatakan bahwa kali ini dia benar-benar akan menyerang Rick tanpa menahan diri dan menggunakan serangan cepatnya lagi. Rick kembali diam. Tetapi ternyata karena dia melihat gerakan Angelica sangat lambat. Bahkan lebih lambat dari ketika Rick berjalan jadi dia bertanya-tanya mengapa ada orang yang menyebutnya The Flash. Rick dengan mudah menghindari serangannya. Namun Angelica berpikir bahwa Rick hanya beruntung karena hanya segelintir ksatria kelas 1 yang dapat bereaksi dengan baik terhadap kecepatannya. Dia yakin bahwa Rick tidak akan bisa menghindari serangannya untuk kedua kalinya. Tetapi Rick sekali lagi tidak terkesan dengan betapa lambatnya gerakan Angelica. Dia tidak percaya bahwa Angelica adalah seorang ksatria dan bertanya-tanya apakah dia menjadi ksatria karena nepotisme. Rick sempat berpikir bahwa mungkin dia sebenarnya sangat kuat. Tetapi kemudian dia tertawa pada dirinya sendiri karena gagasan itu. Rick bersiap untuk menghindari serangan lagi. Tetapi Angelica tersandung dan mulai meluncur ke arahnya. Rick nyaris berhasil menghindari serangan yang tidak terkendali itu. Tetapi dia tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak bisa membaca gerakan Angelica sama sekali dan menganggap itu adalah keterampilan luar biasa miliknya. Insiden kecil ini mengingatkannya bahwa dia hanyalah seorang petualang F-rank dan ada perbedaan besar dalam keterampilan antara dirinya dan seorang ksatria kelas 2. Angelica tahu bahwa dia sebenarnya tersandung tetapi memutuskan untuk berpura-pura bahwa serangan itu memang disengaja. Dia menyatakan bahwa dia akan menyerang lagi, kali ini dengan bergerak lebih cepat. Namun serangan berikutnya memberikan beban besar pada tubuhnya. Jadi dia hanya bisa menggunakannya gak keras. Angelica menggunakan serangan yang seharusnya jauh lebih cepat. Tetapi bagi Rick, gerakannya masih terlihat lambat. Rick yang bingung khawatir jika dia membuat gerakan yang salah, dia mungkin akan terkena serangan Rowling yang menakutkan lagi. Jadi dia menghindar dengan hati-hati. Angelica terkejut dan bingung harus berbuat apa karena dia hanya bisa menggunakan serangan itu dua kali lagi. Dia memutuskan untuk menggunakan dua serangan terakhirnya berturut-turut dan Rick menyadari bahwa dia perlu melawan balik. Tepat saat itu, Angelica tersandung lagi dalam usaha terakhirnya. Rick mengira ini adalah teknik menakutkan lainnya dan khawatir serangannya tidak akan tepat waktu. Debu beterbangan kemana-mana dan semua orang menonton dengan terkejut. Ketika debu mereda, terlihat bahwa serangan Rick telah menciptakan kawah di tanah. Angelica sangat terkejut saat menyadari bahwa jika dia tidak tersandung, serangan Rick yang sangat kuat pasti akan mengenai dirinya. Rick yang tidak tahu apa-apa mengira bahwa Angelica sengaja menghindarinya dan dia bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini. Rick menjelaskan bahwa dia hanya seorang petualang F-rank yang dulunya adalah resepsionist guild dua tahun lalu. Rick tidak yakin dia bisa melakukan banyak hal melawan seorang satria kelas 2, tetapi dia akan melakukan yang terbaik selama duel mereka dan menganggapnya sebagai pengalaman belajar. Dia dengan antusias bersiap untuk melanjutkan pertarungan, tetapi dia terkejut ketika Angelica malah menyerah. Freed juga terkejut, dan Angelica mengatakan bahwa dia akan membiarkan Rick menang kali ini. Dia berusaha keluar dari sana secepat mungkin, tetapi Rick mengingatkannya tentang syarat duel. Rick sebenarnya tidak mengajukan syarat apapun, tetapi dia baik-baik saja dengan syarat yang dia ajukan. Angelica tidak ingin menjadi pelayan Rick seumur hidup, jadi dia meminta kakinya untuk melebihi batasnya sekali lagi dan melarikan diri. Rick sebenarnya tidak menganggap ini sebagai kemenangan, tapi Ryanette mengingatkannya bahwa saatnya untuk hasil ujian awal. Tepat saat itu, Rick terkejut ketika Ryanette mengungkapkan bahwa anggota kelompok mereka yang lain akan segera tiba. Rick yang ketakutan bertanya-tanya mengapa mereka datang. Jadi Ryanette menjelaskan bahwa mereka ingin melihat bagaimana kabar Rick. Rick merasa sangat tidak nyaman, tapi sudah terlambat karena kita melihat bahwa yang lainnya sedang dalam perjalanan. Kami kemudian mengetahui tentang seorang pahlawan yang mencoba mengalahkan monster terkuat bernama Kaiser. Jika berhasil, ia akan mendapatkan harta karun yang bisa mengabulkan permintaan apapun. Sayangnya, pahlawan ini gagal mengalahkan monster tersebut. Tapi, ia percaya suatu saat seorang petualang akan bisa melakukannya. Kembali ke Rick, semua peserta diberitahu bahwa mereka akan segera menerima hasil ujian mereka. Mana akan dikirim ke tiket ujian mereka, dan jika tiketnya bersinar biru, berarti mereka lulus. Peserta yang lulus akan ikut serta dalam pertarungan simulasi untuk tahap kedua ujian. Ryanette memberitahu Rick yang cemas untuk lebih percaya diri, dan kebaikannya membuat Rick berharap ia 10 tahun lebih muda agar mereka bisa berkencan. Ryanette tidak khawatir tentang hasil ujian, karena jika Rick gagal, dia sudah memutuskan untuk menggandakan pelatihan Rick. Rick yakin dia tidak akan bertahan dengan pelatihan sebanyak itu. Tapi, dia tidak perlu khawatir karena kartunya bersinar biru. Rick senang telah lulus ujian, tetap perhatiannya beralih tika dia mencium bau yang sangat tidak enak. Saat itu, seorang bangsawan bernama Raster memperkenalkan dirinya dan memuji kecantikan Ryanette. Rick mencoba memperkenalkan dirinya kepada peserta ujian lainnya. Tetapi, Raster langsung menolak dan mengatakan bahwa dia tidak ada urusan dengan pria parubaya seperti Rick. Raster mengaku bahwa dia menjatuhkan sesuatu, tapi ternyata itu hanya gombalan saat dia berkata bahwa dia menjatuhkan perasaan cintanya di dalam mata Ryanette. Raster ingin menjadikannya istrinya, tapi Rick langsung campur tangan dan menyatakan bahwa Ryanette adalah pacarnya. Raster mengejek Rick karena dia adalah peringkat F di usia yang sudah lanjut. Sementara Rick menunjukkan bahwa Raster terlihat setidaknya berusia 25 tahun. Raster menyeber Rick bodoh dan mengungkapkan bahwa dia sudah menjadi peringkat E sejak usia 15 tahun. Sekarang dia adalah peringkat A dan akan menjadi salah satu pemenguji untuk tahap kedua ujian. Raster meminta Ryanette untuk meninggalkan orang kalah tersebut. Tetapi semua orang terkejut ketika Ryanette menolak tawaran Raster dan mengatakan bahwa dia sedang berkencan dengan Rick. Ryanette kemudian mempermalukan Raster dengan menunjukkan bahwa parfum yang dipakainya sangat tidak sedap, dan Rick baru sadar bahwa bau tidak enak itu berasal dari Raster. Raster marah besar dan memperingatkan Rick agar berharap dia tidak menjadi pengujinya nanti. Rick meminta maaf kepada Ryanette karena mengatakan bahwa dia adalah pacarnya. Tetapi dia surprisingly tidak keberatan. Sebenarnya, dia senang Rick menyelamatkannya dari situasi yang creepy itu. Di sisi lain, Raster datang untuk menyerang Rick dan dia bersumpah akan menempatkan Rick pada tempatnya. Tiba-tiba kita tahu bahwa Frit dan Angelica adalah adik-adiknya, dan mereka mengeluh kepadanya tentang seorang pria tua yang mengganggu mereka. Hal ini membuat Raster semakin marah dan dia berjanji tidak akan pernah memaafkan orang tua yang membuat keluarganya menangis. Adik-adiknya memberitahunya nomor ujian Rick dan Raster merencanakan sesuatu yang litsik. Keesokan harinya, Ryanette mengingatkan Rick untuk menahan kekuatannya dalam pertarungan simulasi. Tetapi Rick tidak tahu mengapa dia harus melakukannya. Saat itu, seorang pria bernama Lynx menjelaskan bahwa dia akan memimpin ujian Rick di tahap kedua. Rick senang karena pengujinya bukan Raster, dan Lynx merasa aneh ada seorang pegawai di usia 30-an yang memutuskan menjadi petualang. Rick mengira Lynx meremehkannya, tetapi Lynx sebenarnya mengagumi tekatnya. Lynx adalah pria parubaya juga, dan Rick telah menginspirasinya. Lynx bisa melihat bahwa Rick memiliki ketujuan yang memotivasinya, dan Rick tidak bisa percaya betapa banyaknya yang dia ketahui. Lynx menjelaskan bahwa itu karena mereka sangat mirip. Lynx menjadi petualang di usia 25, dan sekarang dia sudah memasuki usia papuduan. Butuh waktu 20 tahun baginya untuk mencapai peringkat B, tetapi tujuannya adalah untuk menjadi peringkat A. Rick bisa merasakan bahwa Lynx tidak akan menyerah pada impian-impian tersebut seperti dirinya, jadi dia menantikan ujian bersama Lynx. Mereka berdua sangat akrab, bahkan merencanakan untuk minum bersama setelah ujian, tetapi kita melihat bahwa Raster sedang mendengarkan. Setelah Lynx pergi, Raster berpikir bagaimana dia bisa menilai seberapa banyak Rick berlatih hanya dari jabat tangan mereka. Ini memotivasi Lynx untuk berlatih lebih keras, tapi dia terjut saat Raster muncul dan mengatakan bahwa dia ingin berbicara. Kembali ke Rick, Ryanette bisa melihat bahwa dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik, tetapi peserta dalam grup Rick diberitahu bahwa Lynx jatuh sakit. Rick tidak mengenali nama ketika diberitahu pabanggantinya adalah Raster, tetapi dia terjut saat Ryanette menjelaskan bahwa itu adalah orang yang dilatih menjadi Raster. Rianette kaget saat menjelaskan bahwa ini adalah dari hari sebelumnya. Dia juga menunjuk bahwa Raster mungkin terkait dengan bangsawan yang dia temui sebelumnya. Dan semua orang di grup mulai meratapi kenyataan bahwa Raster menjadi penguji mereka. Mereka semua ketakutan karena Raster dikenal sebagai pria dengan seribu mantra. Dia juga memiliki julukan yang lebih terkenal yaitu penghancur peringkat F. Raster disebut demikian karena dia menyiksa peserta yang menarik perhatiannya. Rick sangat ketakutan mendengarnya karena dia tidak hanya menarik perhatian Raster, tetapi juga membuatnya marah. Di tempat lain, Raster menunjukkan kekuatan luar biasanya dengan menyingkirkan salah satu penjaga elitnya sendiri. Rick gelisah dan khawatir karena dia telah mengusik orang yang tahu seribu mantra. Rick menganggap dirinya hanya sebagai petualang peringkat F yang hanya menguasai sihir dasar, jadi dia berharap bisa pulang saja. Namun, pulang berarti pelatihannya akan digandakan tiga kali lipat, jadi Rick menyadari bahwa dia sudah mati suri tidak peduli apapun yang dia lakukan. Rick kehilangan semua kepercayaan dirinya karena orang-orang terus-menerus mengejek usianya. Tetapi Ryanette percaya bahwa dia bisa membalikan keadaan. Alih-alih kehilangan kepercayaan diri, dia bisa mendapatkan kepercayaan diri ketika orang lain menghina dia. Rick masih ragu, tetapi Ryanette yakin bahwa dia kuat. Ryanette yakin bahwa Rick akan mengalahkan Raster dan lulus ujian. Dia sudah percaya pada Rick sejak hari dia memutuskan untuk menjadi petualang, jadi kepercayaan diri Rick kembali pulih. Tiba-tiba, seorang asing memanggilnya pemuda dan bisa melihat bahwa Rick sedang bergelut dengan sesuatu. Dia memuji masa muda Rick dan menawarkan untuk melakukan ramalan untuknya. Rick awalnya tidak yakin, tapi orang itu menawarkan ramalan pertama secara gratis. Rick tidak bisa menolak, jadi dia duduk di kursi, tetapi Ryanette melihat ada lingkaran sihir di kursi itu. Rick menghilang, dan orang asing tersebut ternyata adalah Frit, yang mengklaim dirinya sebagai aktor hebat. Ryanette menuntut untuk mengetahui di mana Frit mengirim Rick, tetapi Frit menolak untuk mengatakan apapun. Ryanette yang marah menunjukkan kekuatan menawannya dengan memotong semua bulu mata Frit hanya dengan sedikit gerakan. Ryanette menakut-nakuti Frit dengan mengatakan bahwa dia akan mengambil salah satu matanya berikutnya, bahkan membiarkan Frit memilih mata mana yang akan hilang. Frit sangat ketakutan dan mengungkapkan bahwa dia hanya bisa mentransportasi objek sejauh 100 meter, jadi Rick harus berada tidak jauh dari situ. Di dekat situ, Rick mendapati dirinya berada di luar lokasi ujian dan dihadapkan oleh sekelompok pria serius. Seorang pria berpenampilan seperti Butler menjelaskan bahwa mereka adalah penjaga elit dari keluarga D.R. Muit, dan mereka perlu membuat Rick tidur sejenak. Rick menyadari bahwa ini adalah keluarga bangsawan yang terus mengganggunya, dan para penjaga menjelaskan bahwa mereka harus memastikan Rick tidak bisa ikut ujian. Rick tidak percaya mereka menggunakan trik kotor seperti menunda-nunda, tetapi Butler itu menegaskan bahwa mereka bukan menunda, melainkan menggertak Rick. Butler tersebut mengungkapkan bahwa kekuatan mereka setara dengan peringkat B dan A, dan Rick menyadari bahwa tidak ada cara baginya untuk menang. Tiba-tiba, sebuah kelompok muncul dan Rick sangat terkejut melihat bahwa itu adalah anggota senior dari kelompoknya. Mereka bertanya mengapa Rick berada di luar, padahal seharusnya dia mengikuti ujian, dan para penjaga terkejut melihat bahwa pria besar itu terlihat seperti Orc yang bisa berbicara. Para penjaga menghadapi pria besar tersebut, tetapi entah mengapa Rick berbohong, dan mengatakan bahwa kelompok ini membantunya pemanasan sebelum ujian. Pria besar itu mengatakan bahwa dia juga akan membantu, tetapi Rick malah semakin khawatir. Rick memohon kepada Butler tersebut agar anak buahnya menjauh demi keselamatan mereka sendiri. Dia menjelaskan bahwa nyawa mereka dalam bahaya, tetapi Butler itu mengabaikannya dan menyuruh anak buahnya untuk menyingkirkan semua orang. Salah satu penjaga mencoba menyerang Orc sebesar itu. Tetapi semua orang terkejut ketika pedangnya hancur saat menyentuh kepala Orsay yang bahkan tidak bergerak sedikitpun. Orsay tersebut memuji pria itu karena telah menguatkan tubuhnya, tetapi mengingatkannya agar lebih memperkuat senjatanya. Pria itu mencoba memukul Orch, tetapi dengan mudah dihentikan dan tangannya hancur dalam proses tersebut. Orsay tersebut secara mengejutkan menyembuhkannya, dan bahkan memberikan saran tentang cara menjaga keseimbangan saat bertarung. Pria berambut pirang dan kelompok Rick menyadari bahwa Rick sedang dalam masalah, seperti biasa, dan memutuskan bahwa dia harus menyelesaikan masalah ini secara damai. Namun, definisi damai pria ini cukup kacau, karena dia mengeluarkan senjata raksasa dan menjelaskan bahwa itu adalah penemuan terbarunya. Senjata ini adalah alat gila yang menembakkan kristal yang dipenuhi sihir. Para penjaga mencoba menyerangnya, tetapi mereka malah merasakan kekuatan senjata terbaru pria berambut pirang itu. Rick meminta pria berambut pirang itu untuk berhenti. Jadi pria itu mengira Rick ingin mencoba senjata itu sendiri, padahal Rick sebenarnya khawatir senjata itu bisa mengancam nyawa mereka. Tiba-tiba, salah satu penjaga datang dengan ide brilian untuk mengambil gadis kecil dari kelompok Rick sebagai Sandera. Dia mengancam akan mengambil nyawanya, dan Rick sangat terkejut serta bertanya-tanya, apakah penjaga itu memiliki keinginan untuk mati? Bahkan, orsi besar itu menyuruh penjaga untuk melepaskannya demi keselamatan dirinya sendiri. Gadis kecil itu bingung dengan apa yang dilakukan penjaga, jadi Rick mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa dia hanya ingin bermain game. Gadis itu mempercayai Rick dan bertanya jenis game apa yang ingin dimainkan. Tetapi penjaga yang bodoh memutuskan untuk memperjelas niatnya. Dia memukul gadis itu, membuatnya marah besar, dan Rick bisa merasakan bahwa mereka sudah selesai. Gadis itu menghancurkan penjaga dengan sangat cepat, dan sisanya terkejut karena dia menggunakan sihir tingkat 7 tanpa incantation. Butler sekarang tahu persis siapa gadis kecil ini, dan mengungkapkan bahwa dia adalah penyihir vampir terkenal. Dia adalah penyihir terkuat di usia 10 tahun dan dikenal sebagai anak iblis kehancuran. Nama gadis itu adalah Alice Red, dan dia bukan satu-satunya orang terkenal di kelompok ini. Pria berambut pirang itu adalah setengah elf, setengah dwarf yang sudah lebih dari 50 tahun. Dia adalah pengrajin senjata terbaik di dunia, yang banyak orang anggap memiliki teknologi dari seribu tahun ke depan. Namanya Mizzet. Sedangkan Orsi tersebut memiliki kecerdasan tinggi dan kekuatan superhuman. Dia juga ahli dalam sihir pendukung dan namanya Broston. Para penjaga kemudian terkejut mendengar bahwa mereka semua adalah peringkat S, dan anggota dari kelompok peringkat S yang dikenal sebagai Ori Chalum dan Fist. Butler itu tidak pernah menyangka dia akan hidup cukup lama untuk menyaksikan mereka dengan matanya sendiri. Tetapi sekarang dia telah melakukannya. Dia memutuskan untuk pensiun. Dia berencana menjalani sisa hidupnya dalam kedamaian, dan para penjaga belum pernah melihat pria tua itu begitu tenang. Alice kemudian bersenang-senang dengan menghancurkan semua orang menggunakan mantra satu kata, dan Rick memutuskan bahwa dia tidak ingin berlatih di bawah orang-orang gila ini lagi. Jadi dia berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk lulus ujian. Kembali di lokasi ujian, Rianette masih menyiksa Frit. Frit bertanya-tanya berapa lama Rianette berencana untuk terus menghancurkan barang-barang, jadi dia menjelaskan bahwa dia akan terus melakukannya sampai Rick kembali. Frit dengan percaya diri menyatakan bahwa Rick tidak akan kembali karena keluarganya sedang merawatnya, tetapi dia terkejut saat Rick dengan santai menyapanya. Rianette kemudian mengirim Frit yang culun ke dinding, dan Rick bertanya-tanya apa yang terjadi dengan tempat itu. Rianette meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja, dan dia hanya merusak sebagian kecil dari bangunan. Tiba-tiba, Lynx yang terluka muncul dan menjelaskan bahwa Raster telah memukulinya. Rick sangat terkejut mendengar ini, karena dia menyadari bahwa Raster melakukan ini agar dia bisa memimpin ujian Rick. Lynx menceritakan kepada Raster bahwa impiannya adalah membangun sebuah sekolah di kota asalnya, tetapi Raster hanya mengejek dan menyiksanya. Lynx merasa tidak berdaya melawan seseorang yang kuat seperti Raster, dan sekarang dia berpikir bahwa memiliki mimpi di usianya yang sudah tua adalah hal yang konyol. Lynx khawatir Raster akan melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk pada Rick, jadi dia memohon agar Rick mundur dari ujian. Namun, Rick menolak dan menyatakan bahwa dia ingin semua orang tahu bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu pada usia berapapun. Sementara itu, Raster sibuk mengusir lebih banyak anak buahnya sendiri, dan salah satu pengawalnya memberi tahu bahwa ada penyusup. Raster merasa senang saat menyadari bahwa Rick memutuskan untuk datang. Dia pikir Rick akan mundur sampai sekarang, tapi tidak apa-apa baginya, karena dia berjanji akan menunjukkan pada Rick seperti apa rasa takut yang sebenarnya. Raster membuat pertunjukan besar dengan sihirnya, tetapi Rick tetap marah dan bersikeras bahwa dia akan mengirim Rick terbang. Di sini ada seorang pria bernama Adolf yang sedang menonton ujian E-Rank dan menjelaskan empat kemampuan dasar kepada kita. Mereka adalah kekuatan fisik, kontrol tubuh, cadangan sihir, dan kontrol sihir. Adolf punya kemampuan untuk melihat skor dari empat kemampuan dasar orang lain, dan dia menunjukkan ini pada salah satu peserta. Dia memeriksa Raster dan terkejut dengan skor A-Rank-nya. Matanya terasa sedikit tegang karena berbahaya baginya untuk melihat orang yang terlalu kuat. Adolf memutuskan untuk memeriksa statistik Rick, tapi skornya sangat luar biasa sampai matanya rasanya mau meledak dan dia berteriak kesakitan. Di dekat situ, Alika dan Rianet saling memperkenalkan diri. Anggota lain dari kelompok Rianet memanggilnya, jadi dia mengundang Alica untuk bergabung dengan mereka. Alica terkejut melihat ada Ork duduk di situ, dan Rianet menolak tawaran Mizet untuk duduk di sampingnya karena dia tahu Mizet punya niat buruk. Mizet menawarkan tempat duduknya kepada Alica setelah dia tertarik padanya, tapi Rianet memastikan Alica aman. Rick akhirnya memasuki arena dan Broxton bertanya pada Rianet tentang bagaimana rookie lama mereka akan tampil. Rianet mengungkapkan bahwa dia akan lulus ujian, tapi Alica menegaskan bahwa itu tidak akan mudah karena dia harus melawan Raster. Raster adalah A-rank dan dia selalu berlebihan untuk mempermalukan semua rookie. Alica terkejut saat anggota kelompok Rick mengatakan bahwa itu tidak akan menjadi masalah. Kakak-kakak Raster bersorak untuknya. Dan Raster terkesan karena Rick berhasil lolos dari penjaganya. Raster menyatakan bahwa dia tidak seperti penjaga lemah itu, dan Rick bisa merasakannya hanya dengan melihatnya. Rick bertanya-tanya mengapa Raster menjadi petualang, jadi Raster menjelaskan bahwa dia adalah seorang bangsawan, jadi dia hanya melakukannya untuk meningkatkan statusnya lebih jauh. Dia sebenarnya sudah bosan menjadi petualang, dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk berhenti. Rick bisa merasakan bahwa orang ini bukan petualang sejati. Jadi dia menolak untuk kalah dari seseorang seperti itu. Raster memulai pertarungan dengan serangan level 1, tapi dia bertanya-tanya apakah Rick takut karena tidak bergerak sama sekali. Rick memang takut pada Raster, tapi dia hanya mengingatkan dirinya untuk tidak membiarkan kemarahannya menguasainya. Rianet memberi tahunya untuk menggunakan menit pertama pertarungannya untuk menenangkan diri dan mengamati lawannya. Rick melakukan hal itu, tetapi Raster sudah tidak sabar, dan Rick terkejut melihat Raster menggunakan sihir level 3 tanpa incantation. Serangan yang sangat kuat itu mengenai Rick, tetapi dia tetap berdiri tegak sambil menganalisis lawannya seperti yang dikatakan Rianet. Alisa khawatir tentangnya, tetapi Browston mengatakan bahwa serangan seperti itu tidak ada apa-apanya untuk Rick. Dia menjelaskan bahwa dari 4 kemampuan dasar, cadangan sihir harus dikembangkan sebelum seseorang mencapai usia 20. Kalau tidak, tidak ada harapan untuk pertumbuhan lebih lanjut. Rick menjadi petualang pada usia 30, jadi cadangan sihirnya sangat rendah. Namun, Browston punya solusi, dan kita melihat ke masa lalu lagi. Browston memberi tahu Rick bahwa satu hal yang selalu bisa diandalkan adalah tubuhnya, dan dia memutuskan bahwa mereka akan berjalan-jalan ke kota sebelah. Masalahnya adalah dia mengikat Rick dengan beberapa beban raksasa seberat 100 kg masing-masing. Rick sangat ketakutan, tetapi Browston hanya mengatakan kepadanya untuk cepat, karena ada sarang monster pemakan daging di hutan. Untuk mengganti kekurangan cadangan sihirnya, Rick berlatih dengan sangat keras di tiga area lainnya. Raster menyerang Rick dengan sihir level 4 kali ini, tapi Rick tetap tidak tergoyahkan. Browston mengungkapkan bahwa untuk kekuatan fisik, dia membangun Rick dari nol. Meskipun Mizzet tidak suka melakukan hal-hal merepotkan, dia adalah orang yang mengajarkan kontrol sihir kepada Rick. Mizzet mengambil tanggung jawab ini karena dia tidak ingin Rick berubah menjadi tumpukan abu setelah sebuah serangan suatu hari nanti. Rick dilatih dalam kontrol tubuh oleh Ryanette, dan Alika terkejut mengetahui bahwa Ryanette bukan hanya seorang pelayan biasa. Rick dengan mengagumkan menyerap semua pelatihan yang diberikan kepada dirinya, dan sekarang dia berada di level S-rank, sama seperti yang lainnya. Raster meluncurkan serangan lain, dan Ryanette menjelaskan bahwa Rick tidak menyadari seberapa kuat dirinya. Ini karena, tidak peduli seberapa gila pelatihan yang mereka berikan kepada Rick, mereka selalu memberi tahunya bahwa seorang F-rank harus bisa melakukannya dengan mudah. Sama seperti saat Broxton memberi tahunya bahwa seorang F-rank bisa menghancurkan batu raksasa dengan satu pukulan. Raster mulai ngomong kasar saat dia meluncurkan serangan bertubi-tubi, dan Alika ketakutan ketika salah satu serangan tampaknya menghancurkan Rick. Raster dengan ejekan mengatakan bahwa dia sedikit berlebihan, tetapi dia rekejut saat melihat Rick muncul tanpa terluka. Raster kesal dengan ketahanan Rick, dan saudara-saudaranya terkejut dengan kekuatan pria tua itu. Raster mengerahkan semua tenaganya untuk mengakhiri pertarungan dengan pukulan tangannya, tapi Rick dengan mudahnya memukulnya kembali. Rick akhirnya memahami apa yang dikatakan Ryanette. Raster terlalu terobsesi dengan bakat yang dia lahirkan, sehingga dia mengabaikan untuk mengasah dan mengembangkannya lebih jauh. Raster memiliki cadangan sihir yang sangat besar, tetapi dia ceroboh dalam segala hal yang dia lakukan. Melawan-lawan seperti Raster, Rick yakin bahwa dia tidak akan kalah. Raster mengatakan bahwa Rick hanya beruntung, dan saudara-saudaranya terkesima saat dia akhirnya memutuskan untuk menggunakan sihir Incantation penuh. Incantation panjangnya menghasilkan serangan bola api yang sangat besar, tapi semua orang terkejut saat Rick dengan mudah menghentikannya hanya dengan satu tangan. Rick menyatakan bahwa serangan itu terlalu ceroboh, dan Mizet menjelaskan bahwa Rick bekerja dengan tingkat akurasi yang tinggi untuk memblokir serangan tersebut. Rick begitu tepat sehingga dia tidak perlu menggunakan sepersejuta energi yang digunakan Raster untuk menciptakan serangan itu. Ini berarti bahwa seseorang seperti Rick, yang cadangan sihirnya hampir tidak ada, bisa melakukan hal seperti itu selama dia memiliki kontrol sihir yang tepat. Raster terus mengatakan bahwa Rick hanya beruntung dan melancarkan serangan lagi. Namun, Rick terlalu cepat baginya, jadi Raster harus mengubah tubuhnya menjadi baja untuk menghindari kehancuran. Raster akhirnya mengakui bahwa Rick memiliki kemampuan di atas E-Rank, tetapi dia masih mengatakan bahwa keberuntungan berada di pihak Rick. Rick tidak bisa percaya orang ini masih menolak untuk mengakui kemampuannya, jadi dia menunjukkan bahwa dia bahkan tidak menggunakan sihir, hanya kontrol tubuh. Raster hanya ingin tahu bagaimana Rick bisa menjadi begitu kuat dalam waktu hanya dua tahun. Tapi Rick merasa terhina oleh pertanyaan itu sambil memikirkan pelatihan berat yang dia jalani. Dia harus berlari berulang kali untuk mencari cara menangani serangan, berlari melewati banyak ledakan, berenang melalui cairan penangkap monster hingga hampir tersedak, dan tidak diizinkan keluar dari sarang naga sampai dia mengalahkannya. Alica sangat terkejut mendengar sebagian dari pelatihan yang dijalani Rick, karena biasanya seseorang tidak akan selamat dari itu. Dia semakin terkejut ketika Brokestone mengungkapkan bahwa Rick tidak benar-benar selamat dari pelatihan tersebut. Dia kehilangan nyawanya beberapa kali, tetapi penyembuhan Brokestone dapat menghidupkan kembali seseorang selama diterapkan segera setelah kematian. Pelatihan yang mengerikan ini memang diperlukan karena secara berulang-ulang meruntuhkan dan membangun kembali tubuh seseorang adalah cara mereka menjadi lebih kuat. Mizeth juga terkesan dengan ketahanan Rick yang tetap bertahan, tidak peduli seberapa gila pelatihan itu. Dia mengingat kembali pelatihannya dengan Rick, di mana dia akan melempar Rick dari gunung agar Rick bisa mengembangkan kemampuan melihat arah angin. Tentu saja, ini menyebabkan Rick kehilangan nyawanya berkali-kali dan Brokestone harus menghidupkannya kembali. Alice juga turut bertanggung jawab atas jenis pelatihan ini. Seperti yang kita lihat, dia akan menghancurkan Rick di bawah batu besar. Pelatihan Ryanette melibatkan belajar memotong pohon yang jatuh dengan memanfaatkan momentumnya, dan ini juga menyebabkan Rick kehilangan nyawanya. Raster hanya menganggap bahwa Rick sedang berbohong karena dia menolak percaya bahwa pelatihan seburuk itu bahkan ada. Dan bahkan jika pelatihan seperti itu memang ada, Raster tidak bisa membayangkan ada yang cukup termotivasi untuk menghadapinya. Jawaban Rick sederhana, mimpinya adalah motivasinya, dan mimpinya adalah mengalahkan monster terkuat di dunia, Kaiser Arusapieto. Raster dan Freed tertawa terbahak-bahak sambil menyebut Rick bodoh, dan mereka tidak bisa percaya bahwa Rick serius. Alicca tahu bahwa Kaiser Arusapieto adalah monster ultimate yang muncul dalam Legends of the Hero Yamato, dan Brokestone mengungkapkan bahwa tujuan Rick juga merupakan tujuan utama kelompok mereka, Oracle Confist. Raster menunjukkan bahwa Legends of the Hero Yamato hanyalah cerita pengantar tidur untuk anak-anak, dan mengalahkan Arusapieto adalah mimpi seorang anak kecil. Rick tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Raster, karena mimpinya tidak ada hubungannya dengan Raster. Raster setuju dan memutuskan untuk mengakhiri pertarungan mereka. Dia dengan mengejutkan menggunakan sihir level 7 untuk mengekang Rick, tapi dia memberitahu Rick untuk tidak terlalu kagum dulu. Raster berencana menunjukkan kepada Rick seperti apa bakat sebenarnya, dan dia ingin membuat Rick tidak bisa berbicara sembarangan lagi. Dia menyelesaikan sebuah incantation panjang dan menyatakan bahwa dia akan menunjukkan sihir terbesar yang bisa digunakan manusia, sihir alam level 8. Ini adalah sihir terhebat yang dimiliki Raster, pria dengan seribu mantra dalam arsenal-nya. Ini adalah gerakan pamungkasnya dan mengakibatkan Raster mengendalikan golem pohon raksasa dari dalam. Raster memerintahkan Rick untuk merangkak di hadapannya dan mengejek Rick, karena merencanakan menggunakan serangan tembakan udara. Rick menyatakan bahwa dia akan memukulnya langsung, tetapi Raster mengatakan bahwa Rick sedang delusi. Rick bertanya pada Raster, berapa kali dia telah berlatih menggunakan golem tersebut, tapi Raster tidak tahu karena dia menguasainya setelah hanya beberapa kali menggunakannya. Rick kemudian dengan mengejutkan mengungkapkan bahwa dia telah menggunakan serangan tembakan udara sebanyak 100 juta kali. Saudara-saudara Raster mengira Rick berbohong, dan Alika bertanya-tanya apakah 100 juta kali dalam 2 tahun bahkan mungkin secara fisik. Tentu saja, Broxton mengungkapkan bahwa itu mungkin, tetapi hanya jika menggunakan sihir ruang waktu. Raster sudah mendengar cukup banyak, jadi dia mengumumkan bahwa saatnya menghancurkan mimpi Rick seperti yang dia lakukan pada Lynx. Raster meluncurkan serangan level 8 terkuatnya, tetapi Rick berhasil membebaskan diri dari belenggu, dan dengan mengejutkan menghentikan serangan tersebut dengan serangan tembakan udara level 1 miliknya. Raster mengejeknya karena yakin dia akan menghancurkan Rick, tetapi dia terkejut saat melihat golemnya mulai hancur. Tembakan udara Rick kemudian menghancurkan golem Raster. Raster menolak percaya bahwa hal ini bisa terjadi pada seorang bangsawan seperti dirinya. Tetapi golemnya hancur, dan dia terlempar ke arah tribun. Rick kini mengejek elit bangsawan yang katanya itu, dan dia menunjukkan bahwa mimpinya masih utuh dan tidak terganggu. Semua orang terkejut melihat Rick menang karena dia tampak seperti pria tua biasa. Kelompok Rick mengucapkan selamat atas kemenangannya, dan Rick akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar telah menjadi jauh lebih kuat. Dia tidak bisa percaya bahwa dia baru menyadari seberapa kuat dirinya sebenarnya hingga saat ini, dan berterima kasih kepada semua orang yang telah membantunya. Saat itu mereka mendengar saudara-saudara Raster menyuruh Raster untuk mendapatkan perawatan medis, tetapi dia tetap bertekad untuk berbicara. Rick bisa merasakan bahwa Raster sedang bertanya-tanya bagaimana seorang elit seperti dia bisa kalah dari seseorang yang baru mulai seperti Rick. Frit harus ditahan agar tidak membela saudaranya, tetapi Rick hanya punya jawaban untuk Raster. Rick menjelaskan bahwa dia membatasi jumlah teknik yang digunakannya, dan melatih dirinya dengan sangat keras dalam teknik-teknik tersebut. Rick memberikan saran kepada Raster tentang bagaimana dia bisa melakukan hal yang sama. Tetapi bangsawan itu masih marah. Raster berjanji akan menjadi penguji Rick lagi untuk promosi berikutnya, dan menyatakan bahwa dia akan menang lain kali. Saudara-saudara Raster pergi bersamanya, tetapi Angelica dengan mengejutkan menunjukkan rasa hormat kepada Rick. Keesokan harinya peserta yang lulus ujian E-Rank diumumkan melalui pengeras suara. Nomor-nomor mereka diumumkan secara berurutan, jadi Rick menunggu dengan sabar sementara teman-temannya menunggu di dekatnya. Rianette terkejut melihatnya begitu tenang. Jadi Rick menjelaskan bahwa dia hanya sedang mengingat sesuatu. Rick memikirkan masa lalunya dan bagaimana dia ingin menjadi seperti Yamato. Itu berarti menjadi seorang petualang untuk mencoba mengalahkan Kaiser Arusapieto. Sayangnya, ibunya menganggap itu terlalu berbahaya, dan ayahnya ingin Rick berhenti percaya pada dongeng. Suatu hari, Rick menemukan harapan saat dokter menemukan bahwa Rick memiliki penanda yang menunjukkan bahwa dia memiliki bakat bawaan. Orang-orang yang memiliki penanda ini sangat langka, tapi Rick adalah salah satunya. Rick terkejut mengetahui bahwa dia bisa memiliki kekuatan luar biasa seperti Yamato, namun dia diberitahu bahwa itu bukan sesuatu yang bisa didapat melalui latihan. Meski begitu, Rick tetap bersemangat dan diberitahu untuk bersantai dan menunggu bakatnya muncul. Rick sangat bahagia, dan dia memutuskan bahwa begitu bakatnya muncul, dia akan dengan bangga memberitahu orang tuanya bahwa dia akan menjadi seorang petualang. Seiring berjalannya waktu, teman Rick sering bertanya apakah bakatnya sudah muncul. Setelah setahun, bakat itu belum juga muncul. Tapi Rick tetap semangat dan berpikir bahwa bakatnya akan muncul saat dia tidak lagi menjadi anak-anak. Akhirnya, dia mulai merasa putus asa. Dan dia diberitahu bahwa ada kasus di mana orang-orang dengan penanda tidak pernah memanifestasikan bakat mereka. Masih banyak petualang yang tidak memiliki bakat, jadi temannya menyarankan agar dia tetap menjadi petualang. Mereka memberitahunya tentang uang yang bisa didapat, tapi uang bukanlah alasan utama Rick ingin menjadi petualang. Suatu hari, ibunya senang mendengar bahwa Rick diterima bekerja sebagai resepsionis di sebuah guild. Orang tuanya bangga padanya karena telah menemukan pekerjaan yang stabil, jadi Rick menerima bahwa ini adalah hidupnya sekarang. Rick menjalani pekerjaan barunya, tetapi dia tetap terus menguji apakah bakatnya sudah muncul. Tahun demi tahun berlalu saat orang tua Rick menua, tapi Rick tidak pernah berhenti membaca tentang legenda Yamato. Kehidupan sehari-harinya sebagai resepsionis, tapi Rick tidak pernah menyerah pada impiannya. Suatu hari, Rick menjelaskan kepada Alika bahwa monster-monster telah diusir dari sarangnya, jadi mereka mulai berkeliaran di kota. Situasinya mulai sedikit berbahaya dan beberapa quest baru akan diumumkan segera. Mereka sebagian besar adalah monster level rendah, jadi dia berasumsi bahwa quest-quest-quest tersebut akan menjadi quest dengan peringkat yang lebih rendah. Seorang petualang bernama Zaid, teman Rick, mengungkapkan bahwa dia baru saja dipromosikan ke peringkat B. Ini menandai saat di mana seseorang bisa hidup hanya dari menjadi petualang. Rick mengucapkan selamat kepada Zaid, tapi dia tidak bisa menahan rasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Rick telah menjalani pekerjaan yang sama selama 15 tahun dan tidak kemana-mana, sementara Zaid sudah beberapa kali dipromosikan. Meskipun hidupnya cukup stabil, Rick tidak bisa berhenti berpikir seberapa jauh dia bisa pergi jika dia memutuskan untuk menjadi petualang. Saat itu, Rick mendengar teriakan saat sebuah troll raksasa muncul di kota. Rick terkejut karena sangat jarang monster level menengah ada di sana. Rick dengan gagah berusaha melindungi seorang gadis, tapi dia justru menyuruhnya menjauh. Gadis ini menghancurkan monster tersebut. Dan Rick terkejut saat gadis ini hanya mengucapkan terima kasih atas usaha Rick menyelamatkannya. Saat itulah Rick pertama kali bertemu dengan Ryanette, dan dia mengungkapkan bahwa dia adalah seorang petualang. Rick mengira dia adalah petualang peringkat B, tapi ternyata tidak. Rick semakin yakin bahwa dia adalah petualang peringkat A, dan dia sangat bersemangat. Dia sangat bersemangat karena belum pernah melihat pertarungan petualang secara langsung. Rick sangat terkejut saat Ryanette mengatakan bahwa dia bukan hanya petualang peringkat A, tapi sebenarnya peringkat S. Rick sangat gugup karena petualang peringkat S adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dia punya satu pertanyaan untuk ditanyakan kepadanya karena dia berada di peringkat S. Tapi dia berharap Ryanette tidak akan menertawakan dirinya. Ryanette menjelaskan bahwa menertawakan bukanlah masalah karena sejak 9 tahun lalu, sejak dia berusia 8 tahun, dia tidak pernah tertawa. Rick akhirnya mengungkapkan semua yang ada di hatinya, dan mengatakan bahwa dia selalu bermimpi untuk mengalahkan Kaiser Arusapieto. Selain itu, dia juga memiliki bakat bawaan yang belum muncul. Dia menjelaskan bahwa dia sudah berusia 30 tahun, jadi dia bertanya apakah menurutnya masih ada waktu baginya untuk menjadi petualang. Ryanette mengakui bahwa Rick memiliki keberanian karena mencoba menyelamatkannya, tapi dia sudah berusia 30 tahun dan belum pernah melatih cadangan sihirnya. Rick sudah tahu tentang batasan ini. Tetapi Ryanette menjelaskan bahwa tidak hanya sulit untuk mengembangkan ketahanan sihir setelah tidak melatihnya sejak kecil. Sebenarnya hampir tidak mungkin. Petualangan memerlukan setidaknya beberapa cadangan sihir, jadi Ryanette yakin bahwa Rick tidak punya kesempatan untuk menjadi petualang. Rick tetap mempertahankan sikap positif seperti biasa dan berterima kasih kepada Ryanette atas penjelasan yang nyata. Dia akhirnya bisa berhenti bergantung pada impian yang seharusnya sudah dia tinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Ryanette meminta maaf, tapi Rick mengatakan bahwa dia perlu mendengarnya. Dia berbicara tanpa henti, berharap bisa menutupi rasa kecewanya, dan dengan bercanda mengajak Ryanette makan bersama. Rick terkejut saat dia menerima tawarannya, dan Ryanette merencanakan pertemuan mereka untuk keesokan harinya. Keesokan harinya, Alika bisa melihat bahwa Rick sedang dalam suasana hati yang baik, dan dia dengan semangat memberitahu Alika bahwa mereka harus bekerja keras. Zaid datang, dan Rick yang bahagia dengan bersemangat memberikan questnya. Rick tidak bisa percaya bahwa dia akan makan malam dengan gadis seperti Ryanette, dan dia menyadari bahwa hidupnya tidak begitu buruk setelah semua. Saat itu, orang-orang mulai panik karena monster muncul, dan suasana hati baik Rick hancur. Rick menjadi khawatir saat melihat Ryanette, tapi dia ingat bahwa Ryanette bisa menangani dirinya sendiri dengan mudah. Rick terkejut saat beberapa monster muncul lagi, tapi Ryanette memberitahunya bahwa dia akan menangani semuanya. Rick tahu bahwa dia hanya akan menghalangi, jadi dia mundur sementara, Ryanette mulai menghancurkan para monster. Ryanette merobek monster-monster tersebut menjadi bagian-bagian, dan Rick takjub melihat apa yang bisa dilakukan oleh petualang peringkat S. Setelah Ryanette menyelesaikan monster terakhir, dia menjadi khawatir ketika merasakan sesuatu. Ryanette teringat pada kenangan mengerikan, dan dia pingsan karena energi sihir yang menakutkan. Monster lain datang untuk menyerang mereka, tapi Zaid tiba entah dari mana untuk menyelamatkan mereka. Beberapa petualang lainnya muncul, dan Zaid menjelaskan bahwa Guild telah menyusun quest darurat. Para petualang kemudian bekerjasama menggunakan kemampuan luar biasa mereka, dan mulai menghancurkan monster-monster tersebut. Rick merasa bahwa dia sudah menyerah untuk menjadi petualang, tapi melihat kelompok ini bertarung membuat Rick menyadari bahwa dia masih merasa iri pada mereka. Ryanette memperingatkan bahwa tempat itu terlalu berbahaya, tapi Rick berkata bahwa mereka akan baik-baik saja karena Zaid adalah seorang jagoan. Meskipun begitu, Ryanette masih ketakutan dan mengungkapkan bahwa seorang petualang peringkat B tidak akan cukup untuk melawan ancaman yang ada di dekatnya. Rick sangat terkejut saat Ryanette mengungkapkan bahwa ancaman itu adalah seekor naga. Ryanette mengatakan bahwa setiap kali dia merasakan sihir naga, dia kehilangan kendali atas sihir dalam tubuhnya. Rick yakin bahwa naga tidak akan pernah muncul di sini, tapi dia segera terbukti salah. Seekor naga raksasa muncul di hadapan mereka, dan bahkan Zaid tidak bisa percaya naga akan muncul di kota manusia. Semua orang diajarkan di guild petualang bahwa siapapun yang peringkatnya lebih rendah dari B tidak boleh mencoba melawan naga. Salah satu anggota kelompok panik dan mencoba menyerangnya, tapi segera terlihat bahwa tidak ada cara mereka bisa melawan naga saat naga tersebut mendorong mereka mundur hanya dengan kekuatan sayapnya. Kelompok itu memutuskan untuk melarikan diri, tapi mereka terhenti oleh barier naga. Mereka tidak bisa menghancurkan barier tersebut. Jadi mereka sadar bahwa naga tidak berniat membiarkan mereka pergi. Zaid menyerah karena dia percaya nyawa mereka sudah berakhir. Tapi Rick dengan mengejutkan melangkah maju. Zaid mengingatkannya bahwa dia hanya seorang resepsionis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata Rick juga berpikir bahwa mereka tidak akan selamat. Tapi jika dia setidaknya berdiri melawan naga, mungkin dia bisa menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang petualang. Namun, setelah berhadapan langsung dengan naga, Rick menyadari bahwa mereka bahkan tidak bisa melawan. Rick merasa sangat takut, tapi dia masih merasakan api yang membara di dalam dirinya. Dia pikir dia sudah menyerah menjadi petualang, tapi perasaan ini membuatnya sadar bahwa inilah cara hidup yang sebenarnya dia inginkan. Rick kemudian dengan berenani melemparkan batu ke arah monster tersebut, tapi tidak ada efeknya. Zaid terinspirasi oleh tindakan Rick, jadi dia memberitahu para petualang lainnya bahwa mereka tidak bisa membiarkan seorang resepsionis mengalahkan mereka. Para petualang yang baru terinspirasi kemudian menyerang naga dengan sengit. Beast yang kuat itu menggunakan nafas apinya terhadap mereka, tapi Zaid sementara mengubah semua orang menjadi besi untuk melindungi mereka. Ledakan itu terlalu kuat sehingga semua orang terluka, dan Zaid menyimpulkan bahwa ini benar-benar akhir bagi mereka. Rianette membenci dirinya sendiri karena tidak bisa melawan naga, tapi sudah terlambat karena naga bersiap untuk mengakhiri semuanya. Semua orang sudah menyerah, tapi mereka terkejut saat Rick muncul dari reruntuhan. Rick menjadi sangat serius dan dia bersumpah bahwa dia akan mewujudkan mimpinya. Tidak peduli apapun, Rianette sangat ketakutan saat dia hanya bisa menyaksikan naga menghancurkan Rick. Tiba-tiba, sebuah suara mengumumkan bahwa Rick telah mendapatkan sebuah bakat, dan semua orang terkejut saat Rick mengangkat kaki naga. Tidak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka lihat, dan mereka bahkan tidak bisa mengenali Rick. Dia tidak terlihat seperti dirinya sendiri sama sekali, dan ada begitu banyak sihir yang melimpah dari tubuhnya sehingga tampak nyata. Rick menyadari bahwa bakat bawaan miliknya akhirnya muncul, dan dia bertanya-tanya mengapa butuh waktu begitu lama. Rick mendapatkan banyak kepercayaan diri, jadi dia meminta naga raksasa itu untuk memberikan segalanya agar dia bisa menguji bakat barunya. Naga itu melancarkan serangan demi serangan, tapi Rick memblokir semuanya. Akhirnya, Rick membalas dan serangannya begitu kuat sehingga menciptakan lubang besar di barier naga dan melukai naga tersebut. Semua orang, termasuk Rick, terkejut dengan apa yang terjadi, dan Rick dengan rendah hati berkata bahwa itu tidak begitu buruk sebelum dia pingsan. Beberapa saat kemudian, Rick terbangun dalam rasa sakit yang sangat besar, dan Ryanette memberitahunya bahwa setiap jalur sihir dalam tubuhnya telah hancur. Rick telah tidur selama seminggu penuh, dan dia terkejut mendengar bahwa Ryanette duduk di sampingnya sepanjang waktu. Rick tidak mengerti mengapa, jadi Ryanette mengungkapkan bahwa dia menunggu untuk mengundang Rick bergabung dengan kelompok yang dia ikuti, Orichalcum Fist. Rick tidak mempercayainya, tapi Ryanette menjelaskan bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mengalahkan Kaiser Arusapieto. Rick semakin terkejut dengan bagian ini, karena itu mengonfirmasi bahwa Kaiser Arusapieto benar-benar ada. Rick bertempur hanya dengan keberanian, jadi Ryanette yakin dia akan mampu tumbuh lebih kuat dan bertempur bersama kelompoknya. Ryanette memastikan bahwa dia akan menjadi seorang petualang, dan ini adalah pertama kalinya seseorang mengatakan hal seperti itu kepadanya. Rick hancur dalam rasa lega, dan dia bertanya-tanya apakah benar-benar oke baginya untuk mencoba menjadi petualang. Ryanette meyakinkannya bahwa tidak apa-apa, dan Rick tidak bisa menahan air mata. Kembali ke masa kini, nomor Rick diumumkan, dan Ryanette mengucapkan selamat kepadanya, karena secara resmi menjadi petualang yang sepenuhnya memenuhi syarat. Rick memberikan kredit kepada para mentornya atas ajaran mereka, dan dia berterima kasih kepada dirinya yang lama, karena tidak pernah menyerah pada mimpinya. Linkz mengucapkan selamat kepada Rick atas keberhasilannya, dan mengingatkannya tentang minuman yang harus mereka dapatkan. Rick merasa itu ide yang bagus, tapi dia terkejut saat Linkz menunjukkan minat untuk bertemu dengan grupnya, dan meminta untuk mengunjungi mereka. Ekspresi wajah Rick jelas menunjukkan bahwa dia ragu, tapi dia setuju untuk mempertemukan Linkz dengan mereka. Tak lama setelah itu, Linkz dalam perjalanan untuk berkunjung, tapi dia merasa aneh karena Rick menyuruhnya mengenakan perlengkapan paling kuat. Linkz tiba di lokasi yang ditunjuk, tapi dia tidak percaya bahwa itu tempat yang benar, karena terlihat seperti kastil Demon Lord. Setelah membunyikan lonceng, Rick datang untuk menyambutnya. Linkz memperhatikan bahwa tidak ada monster di sepanjang perjalanannya ke tempat ini, jadi Rick menjelaskan bahwa monster tidak mendekati tempat tersebut. Ini membuat Linkz bertanya-tanya mengapa dia perlu membawa armor jika bukan untuk monster, jadi Rick menjelaskan bahwa armor itu akan membuatnya tetap hidup. Linkz kemudian diperkenalkan kepada para gadis di kelompok tersebut. Dia berharap putrinya sendiri akan bahagia seperti Alice, tapi dia terkejut ketika Alice menggunakan mantra level 6 hanya dengan mengucapkan kata, Boom! Rick menyelamatkan Linkz dari kehancuran dan menegur Alice karena menggunakan sihir di kastil. Linkz terkejut mendengar bahwa Alice hanya ingin bermain, dan Rianette menjelaskan bahwa biaya perbaikan akan dipotong dari anggaran makanan Alice. Alice meminta maaf dengan sangat, jadi Rick memutuskan untuk menghabiskan waktu dengannya agar dia bisa tenang. Sementara itu, Linkz bersantai sebentar dan mengagumi betapa besarnya tempat ini. Dia pergi melihat Mizet di luar, dan Mizet menjelaskan bahwa membuat senjata gila adalah hobinya. Linkz mencoba senjata terbarunya, dan Mizet memberi tahunya untuk memasukkan sihir ke dalamnya saat menarik pelatuk. Recoil yang kuat membuat Linkz terlempar ke belakang, dan tembakan tersebut menyebabkan kerusakan besar. Karena recoilnya terlalu kuat, Mizet memutuskan bahwa dia harus membuat beberapa perubahan pada senjata tersebut. Linkz terkesima dengan senjata itu, karena jika diproduksi secara massal, itu bisa mengubah peperangan selamanya. Linkz mulai menyadari betapa gila tempat ini, dan dia bertemu Browstone berikutnya. Diklilingi oleh buku-buku membuat Browstone merasa tenang, dan Linkz bertanya-tanya apakah Orts intelektual ini juga anggota grup. Browstone bilang bahwa dia sudah membaca sebagian besar buku di perpustakaannya, tapi akhir-akhir ini, dia belum banyak membaca karena sibuk melatih Rick. Browstone menawarkan untuk memberikan pelajaran latihan kepada Linkz juga, dan Linkz dengan antusias menerimanya. Browstone suka melihat tatapan mata Linkz, karena dia merasakan cahaya yang sama seperti yang dia lihat pada Rick. Tak lama kemudian, Rick terkejut mendengar bahwa Linkz pergi ke hutan bersama Browstone. Rick sangat ketakutan karena dia tahu betapa bahayanya hal itu. Kita lalu melihat Linkz yang ketakutan berteriak karena dia merasa nyawanya akan berakhir. Dia terlempar dari gunung, dan mengucapkan selamat tinggal pada istri dan anak-anaknya. Untungnya, dia mendarat dengan selamat di makanan yang dikumpulkan Ryanette untuk makan malam. Ryanette memperhatikan beban yang dipasang pada Linkz, dan menyimpulkan bahwa ini adalah ulah Browstone. Linkz mengonfirmasi hal ini, dan menjelaskan bahwa Browstone memintanya untuk berlari menuruni lereng yang begitu curam hingga mirip tebing. Linkz yakin dia tidak akan selamat jika bukan karena Ryanette. Dan Ryanette menjelaskan bahwa Browstone adalah yang paling keras dalam melatih Rick. Linkz sangat ketakutan mendengar pernyataan itu sampai dia berpura-pura tidak mendengarnya. Browstone datang untuk melanjutkan latihan mereka. Setelah itu, Linkz merasa lega masih hidup, dan dia memberitahu Rick bahwa Browstone seharusnya hanya memberinya latihan ringan. Rick memperingatkan Linkz bahwa dia tidak bisa percaya pada siapapun ketika mereka mengatakan latihan itu mudah. Tetapi Browstone datang dan menunjuk bahwa dia bisa menghidupkan kembali orang jika latihan tersebut menghilangkan mereka. Rick mengingatkannya betapa rapuhnya kehidupan, tapi Alice sudah lelah dengan semua pembicaraan dan hanya ingin bermain lagi. Sementara mereka menunggu makan malam, Linkz bertanya-tanya seberapa dekat Rick dengan Ryanette. Rick menjelaskan bahwa hubungan mereka tidak seperti itu, terutama karena dia terlalu tua. Linkz membuatnya terkejut dengan menjelaskan bahwa dia dan istrinya berbeda usia 20 tahun. Dia memberikan beberapa kata semangat kepada Rick, menjelaskan bahwa yang terpenting adalah bagaimana perasaan mereka terhadap satu sama lain. Malam itu, semua orang menikmati pesta yang dibuat oleh Ryanette, dan mereka semua memujinya. Ryanette pergi untuk mengambil anggur, jadi Linkz memberitahu Rick bahwa ini adalah waktu yang sempurna untuk pergi dan membantunya agar mereka bisa lebih dekat. Rick segera berlari untuk membantu Ryanette, dan Linkz meminta untuk belajar lebih banyak tentang kemampuan bawaan Rick. Broston mengungkapkan bahwa kemampuan Rick adalah jenis yang diaktifkan oleh kondisi tertentu. Ini berarti bahwa Rick tidak bisa mengaktifkannya sendiri. Namun, berkat latihan, Rick sekarang berada di tingkat S-Rank, bahkan tanpa kemampuannya atau senjata. Kemampuan Rick disebut Reckless Soul, dan jika itu teraktifasi, dia akan melampaui semua orang, bahkan anggota Orichalcum Fist yang lain. Broston juga memiliki pertanyaan untuk Linkz, karena dia bekerja di Central. Dia ingin mengetahui tentang Batu Ajaib yang dikenal sebagai Enam Permata. Mereka adalah yang ada dalam legenda Yamato, dan Rick menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah mengalahkan Kaiser Arusapieto. Enam Permata adalah Batu Ajaib yang membuka pintu ke tempat di mana Kaiser Arusapieto tidur. Enam Permata diaktifkan setiap 200 tahun, dan seharusnya mereka memancarkan jumlah sihir yang sangat besar saat ini, karena mereka telah mencapai bagian siklus tersebut. Linkz selalu meragukan apakah cerita-rita itu nyata, tetapi mendengar pembicaraan seperti ini membuatnya yakin. Saat ini, dia tidak memiliki informasi tentang batu-batu tersebut, tetapi dia berjanji akan memeriksa bagian rahasia untuk melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu. Saat itu juga, Rick bertanya apakah Linkz memiliki nasihat baik lainnya. Dia mencoba membantu Ryanette seperti yang disarankan Linkz, tetapi Ryanette sangat mahir dalam segala hal dan tidak membutuhkan banyak bantuan. Keesokan harinya, seorang petualang baru bertanya-tanya mengapa dia harus membersihkan Gild ketika dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan monster. Dia melihat Boston meminta pekerjaan tertentu, tetapi permintaannya ditolak. Boston tidak mengerti mengapa, karena tingkat bahaya pekerjaan tersebut hanya adalah pelantar dua dan mereka bisa menanganinya dengan mudah. Petualang wanita itu berpikir bahwa kelompok ini terlihat cukup aneh, dan dia memikirkan betapa dia belum pernah melihat Guildmaster bersikap begitu hormat kepada para petualang sebelumnya. Rick menggunakan keterampilan resepsionisnya untuk melihat bahwa mereka bisa mengambil pekerjaan ini selama mereka memiliki dua petualang A-rank dan sebuah tim beranggotakan empat orang. Boston bertanya apakah mereka bisa mendapatkan bantuan untuk menemukan orang keempat. Jadi Guildmaster setuju. Dia mengingatkan gadis bernama Ray bahwa dia ingin pergi dalam misi dengan tingkat bahaya yang lebih tinggi, tetapi Ray agak ragu untuk bergabung dengan kelompok aneh ini. Guildmaster meyakinkan Ray bahwa mereka adalah petualang hebat, tetapi yang dia lihat hanya Ortsai yang bisa berbicara, seorang gadis kecil, dan seorang pria tua. Ray sebenarnya sangat ingin melakukan misi, jadi dia dengan senang hati memutuskan untuk memberikan kekuatannya. Dalam misi tersebut, kelompok itu menjelaskan bahwa mereka sedang mencari batu ajaib. Lynx memberitahu mereka bahwa batu itu harus berada di area ini, dan Ray bertanya-tanya apakah batu itu bernilai banyak uang. Batu itu cukup berharga, tetapi berbahaya untuk ditangani tanpa langkah-langkah pencegahan yang tepat, dan bisa menarik monster ke arahnya. Ray tidak khawatir karena dia yakin bisa mengatasi monster apapun. Meskipun dia saat ini berada di peringkat F, dia yakin bahwa dia akan segera mencapai peringkat E. Rick mengungkapkan bahwa dia baru saja mencapai peringkat E, dan Ray menyadari bahwa dia benar-benar pria tua yang mulai terlambat seperti yang dia duga. Sementara itu, Rianette sudah kembali ke rumah, dan dia berharap yang lainnya baik-baik saja. Mizzet mengingatkan bahwa Broxton bersama mereka, jadi mereka harus baik-baik saja. Namun si aneh kecil itu menggunakan alatnya untuk mencoba melihat apa yang sedang terjadi. Rianette menghentikannya dan menghancurkan mesinnya. Kembali bersama Rick, Broxton menentukan bahwa mereka semakin dekat dengan sarang yang mereka cari. Ray ketakutan melihat Wyvern dan terkejut bahwa mereka sedang mencari sarang Wyvern. Dia memperingatkan Broxton untuk tidak mendekati makhluk itu tanpa rencana terlebih dahulu. Tetapi Broxton tampaknya tidak khawatir. Dia menyuruh monster ganas itu untuk bergerak dan melemparkannya ke seluruh hutan, lalu memberitahu Ray bahwa rencananya hanyalah menjatuhkan monster yang dia lihat. Ray takut serangannya justru akan membuat lebih banyak Wyvern muncul, tetapi sebenarnya itu yang diinginkan Broxton. Broxton meminta Rick untuk membawa Ray ke tempat yang aman agar dia tidak menjadi abu, dan Ray terkejut mendengar betapa berbahayanya situasinya. Rick membawanya ke lapangan terbuka dan mengingatkan bahwa dia seharusnya kuat. Saat itu, si kor Wyvern dilempar tepat di sebelah mereka. Dan kita melihat Alisa, Red, dan Broxton dengan cepat menyelesaikan sekelompok Wyvern. Ray terkejut melihat seberapa jauh mereka melempar Wyvern, dan dia terkejut ketika si kor Wyvern merah raksasa muncul di hadapannya. Bahkan petualang ereng pun akan kesulitan melawan yang satu ini, jadi dia berpikir mereka harus lari. Rick setuju bahwa mereka harus lari, tapi ada sesuatu yang ingin dia cek. Dia menolak mundur meskipun peluangnya melawan mereka, jadi Ray memutuskan bahwa dia harus bertarung di sampingnya. Rick melihat betapa tekatnya dia, jadi dia membiarkannya membantunya. Ray mulai menyiapkan mantra untuk melindungi Rick, tapi dia sangat terkejut ketika Rick benar-benar menghancurkan makhluk itu. Rick merayakannya, karena ini mengonfirmasi bahwa dia benar-benar kuat. Kesokan harinya, Ray sangat kelahan, dan Guildmaster menjelaskan bahwa tidak ada yang baik yang terjadi ketika Orichal Confist muncul. Melihat kembali ke hari sebelumnya, Ray bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan dengan mayat Wyvern tersebut. Jawabannya cukup mengejutkan, karena Rick menjelaskan bahwa Rianette akan memasaknya untuk makan malam. Dia tidak percaya bahwa ada yang akan makan Wyvern, jadi Guildmaster menjelaskan bahwa orang-orang mengatakan bahwa anggota Orichal Confist adalah yang terkuat di benua ini. Dia berharap bahwa pengalamannya dengan mereka membuatnya menyadari bahwa dia seharusnya tidak ikut misi berbahaya, tapi sebenarnya malah memotivasi dia untuk berlatih lebih keras. Kembali bersama kelompok kita, terlihat bahwa mereka berhasil mendapatkan salah satu dari enam permata yang disebut Crimson Blossom. Batu ini memiliki jumlah sihir yang luar biasa, dan seharusnya membantu mereka menemukan permata lainnya. Alice ingin menjadi orang yang mengaktifkannya, tapi semua orang memutuskan untuk tidak memilihnya, karena dia akan meledakkannya seperti yang dia lakukan pada segala sesuatu. Mizzet yang melakukannya, dan muncul peta dari sebuah kota besar. Kota itu disebut Heractopia, dan pertarungan berkembang pesat di negara tersebut. Mereka juga terkenal dengan koliseum mereka. Kita kemudian melihat sekilas pertarungan yang terjadi di koliseum tersebut saat seorang gadis diumumkan sebagai pemenang. 400 tahun yang lalu, tempat ini adalah sebuah negara kecil yang sebagian besar terdiri dari padang pasir. Raja Alexander Heractopia yang keempat melihat sebuah pemukiman bernama Knuckle Percy dan membangun kolosium di sana. Dia mengadakan kompetisi pertarungan, dan Raja Alexander sendiri bertarung tanpa senjata, hanya mengandalkan tubuhnya dan menjadi juara tak terkalahkan dalam 10.000 pertarungan. Saat namanya menyebar ke seluruh benua, para petarung dari berbagai penjuru menantang sang raja untuk mematahkan ketidak terkalahkannya. Sementara Heractopia berkembang pesat sebagai kerajaan yang sangat bergengsi dan kuat di tengah-tengah pameran kekuatan ini. Knuckle Percy, tempat arena itu berada, menjadi ibu kota kerajaan ini. Bersama Ori Chalkum Fist, Rick Gladiator berdiri di depan patung besar pria yang dikenal sebagai Alexander Raja Tinju. Broston pasti ingin bertarung setidaknya sekali dengan pria mitos ini, meskipun Rick berpikir duel semacam itu mungkin bisa membawa kehancuran bagi seluruh kerajaan. Rianet mengamati bahwa jenis pertarungan seperti ini sebagai hiburan masih berkembang hingga hari ini sebagai bagian penting dari tradisi tempat ini. Yang dipahami Rick mengingat peranannya dalam petarung di Heractopia sangat umum. Mereka bahkan punya nama khusus untuk mereka yang bertarung dalam acara-acara ini, yaitu Pugilists. Dengan itu, kelompok itu berangkat mencari permata yang mereka cari. Meskipun kota ini terbiasa dengan para Bruta, seorang penduduk terkejut ketika seorang Orch Raksasa mendekatinya di jalan. Rick hanya ingin mendapatkan informasi, tetapi pria itu lari ketakutan. Menyadari bahwa dia tidak akan mendapatkan kemajuan di sana, Rick menyarankan mereka untuk mencari informasi tentang enam permata di balai kota. Namun, teriakan seorang gadis tak berdaya menarik perhatian kelompok itu, dan mereka melihat seorang wanita Beast yang sedang diganggu oleh seorang pria. Broxton mendekat untuk bertanya, tetapi pria itu merasa tersinggung dengan keberadaan Orch tersebut, memperingatkan bahwa dia adalah seorang Pugilist dan karena itu tidak takut pada masalah. Broxton tampaknya tidak terintimidasi, bahkan berkomentar bahwa pria botak itu tidak terlihat sangat kuat, membuat pria itu semakin marah, dan kemudian menantang Orch tersebut untuk bertarung di gang terdekat. Dalam hitungan detik, Broxton mengalahkan pria itu yang kini setuju untuk menjawab pertanyaan mereka. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Gold, sementara gadis kucing bernama Milizia. Langsung ke intinya, Beast bijak menunjukkan bunga merah kepada penduduk dan bertanya, apakah mereka pernah melihat sesuatu yang mirip di sekitar sini. Keduanya merasa pernah melihat sesuatu yang serupa di suatu tempat dekat sini, meskipun mereka tidak tahu persis di mana. Di belakang kelompok, kerumunan berkumpul untuk menyaksikan pembukaan turnamen King of Fists. Gold menjadi bersemangat dan mengungkapkan bahwa ini adalah parade pengumuman untuk turnamen kota, di mana pemenangnya menjadi juara para puji list. Dan gadis kucing tidak sabar menunggu dua bulan ke depan menuju acara tersebut. Festival ini sangat penting, sehingga sekitar 5.000 orang datang ke Heractopia setiap tahun untuk menontonnya. Didorong oleh sorakan kerumunan, mereka melihat seorang puji list bernama Kelvin Orwolf yang telah memenangkan turnamen King of Fists lima kali, tiga di antaranya secara berturut-turut. Mengagumi petarung yang diarak oleh gajah melalui kerumunan, Gold bermimpi untuk mencapai level itu suatu hari nanti. Sambil membicarakan tentang bola bercahaya, Jewel, milicia memperhatikan bahwa sabuk juara Kelvin menampilkan sebuah relik yang identik dengan yang dicari oleh para pendatang. Broston mengenalinya sebagai Sovereign's Gold, salah satu dari enam permata. Setelah parade, puji list terkenal itu memasuki akademi tempat dia berlatih, dan seorang pria mendekati Kelvin untuk mengucapkan terima kasih atas pertunjukannya. Petarung itu tidak keberatan karena dia tahu betapa pentingnya menghibur orang-orang menjelang turnamen. Namun, pria dengan penut mata tidak percaya bahwa Kelvin baik-baik saja yang dibantah oleh puji list tersebut. Pada saat ini, ketiga anggota Orichal Kumpfist memasuki akademi mencari juara hebat tersebut. Bahkan petarung terkenal Heractopia merasa merinding menghadapi ork raksasa itu. Rick berusaha untuk tidak mencolok karena dia pasti harus membahas topik yang sensitif. Tapi itu bukan gaya Browstone, yang tahu bahwa itu juga bukan gaya puji list untuk berbahasa basi. Jadi, Ortsi langsung pada intinya dan mengungkapkan bahwa relik di sabuk Kelvin dulunya milik anggota grup Browstone yang sudah lama. Jika sang juara menyerahkan sabuk Orts, Orichal Kumpfist akan dapat mengalahkan Orichal Kumpfist. Jika sang juara menyerahkan relik tersebut, Ortsi akan dapat mengalahkan Orichal Kumpfist. Menjamin akan mengembalikan permata dengan nilai yang setara. Pria dengan penutup mata merasa tersinggung dengan sikap pengunjung dan memanggil seseorang untuk mengusir kelompok tersebut. Tetapi Pugilis meminta bosnya untuk tenang mengatakan bahwa dia bisa mencium kebohongan yang tidak berlaku pada ketiga orang asing ini. Namun, dia menolak untuk menyerahkan permata tersebut karena sabuk ini sangat berarti bagi rakyat Heractopia dan merupakan bagian dari kebanggaan negara ini. Dengan kata lain, satu-satunya cara untuk mendapatkan sabuk itu adalah dengan memenangkan Turnamen King of Fists. Broston memahami situasinya dan meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Sementara Rick mempertanyakan apakah mereka akan meninggalkannya begitu saja. Mengikuti pimpinan Orichal Kumpfist keluar dari akademi. Pria dengan penutup mata berpikir mereka harus memberikan pelajaran kepada para pendatang yang sombong ini. Tetapi Kelvin yakin bahwa keduanya akan mati jika terjadi konfrontasi dengan ketiga orang itu. Lagi pula, pugilis tersebut menyadari kehadiran menakutkan dari pelayan dan yakin dia memiliki kemampuan yang mengejutkan. Adapun pria itu, meskipun tampak normal, dia tampaknya telah melatih tubuhnya hingga tingkat yang luar biasa dan memiliki aura yang sulit dipahami. Terakhir, Kelvin tahu bahwa Orchid membawa kekuatan mutlak di dalam dirinya. Di luar, Broxton mengungkapkan rencananya untuk menjadi petarung untuk menangkan acara dan mendapatkan sabuk tersebut. Untuk memasuki turnamen, seseorang harus melewati babak penyisihan yang diadakan di timur dan barat kerajaan dan melanjutkan ke babak berikutnya hingga memenangkan blok, di mana semua orang juga memenuhi syarat. Setelah itu, para pemenang akan melanjutkan ke babak semak belas besar turnamen. Broxton meninggalkan Rick di Liga Barat sementara dia menuju ke timur. Dan untuk menghindari tersesat di tempat yang tidak dikenal ini, Orchid telah mengatur seorang pemandu pribadi, seorang pria bernama Gold. Kemudian Ryanette memberitahu Rick bahwa dia perlu melewati tes untuk mendapatkan hak menjipu Gillist. Dia membawanya ke sebuah pertarungan simulasi di mana lawannya akan dipilih secara acak dari para pesaing baru. Rick bertanya apakah lawannya kuat, dan penyelenggara memberitahunya bahwa itu adalah mendatang baru yang menjanjikan yang memenangkan semua pertandingan penyisihan dalam turnamen. Namun, meskipun Rick kalah, dia masih bisa memenuhi syarat jika dia menunjukkan tingkat keterampilan tertentu. Tiba-tiba, rival Rick memperkenalkan dirinya sebagai Flash, dan dia segera mengenali suaranya. Ternyata itu adalah Angelica D'Armuit, bangsawan yang manja yang pernah dia kalahkan, menyebabkan semua masalah dengan keluarga D'Armuit. Namun, Angelica yang panik begitu menyadari lawannya adalah Rick Gladiator. Di penonton, dua pria tua menyaksikan pertarungan simulasi bersama beberapa pria lainnya saat kecantikan Angelica sering menarik perhatian pria kemanapun dia pergi. Meskipun dia dengan cepat meraih ketenaran karena kenaikan pesatnya melalui babak penyisihan, salah satu pria tua memperingatkan agar tidak meremehkan pendatang baru lainnya. Mencatat bahwa kejutan sering terjadi dalam turnamen dari waktu ke waktu. Di ring, Rick bertanya apakah kakak laki-lakinya juga berada di kota. Tetapi dia mengatakan bahwa dia datang sendirian, yang membuatnya sedikit lega. Di sisi lain, Angelica merasa tegang menghadapi pria yang mengalahkannya tanpa kesulitan. Meskipun dia tidak perlu menang untuk maju, dia tidak ingin kalah dalam pertarungan ini. Tak lama kemudian, kekuatannya akan diuji lagi saat penyelenggara memulai tes. Sekali lagi, Angelica tidak menganggap Rick sebagai ancaman. Tetapi dia tetap tidak ingin kalah dalam pertarungan ini. Dia terakhir kali dan bersumpah untuk tetap waspada setiap saat. Dia mencoba menggunakan kemampuannya untuk melangkah instan, tetapi malah tergelincir dan gagal. Membuatnya rekejut. Malu, dia berdiri dan mencoba lagi hanya untuk mengetahui bahwa dia sebenarnya tidak tergelincir. Sebenarnya, Rick telah menjatuhkannya dengan cara yang hampir tidak terlihat oleh mata. Dia bertanya apakah dia menikmati keterampilan yang baru dipelajarinya. Menurutnya, ini adalah yang pertama dari delapan rahasia cara santai. Teknik leg sweep adalah teknik yang dirancang untuk meruntuhkan semangat lawan dengan tidak membiarkan mereka berdiri dengan stabil. Pada dasarnya, Rick menendang kakinya dari bawahnya dengan begitu cepat sehingga bahkan dia, seorang kesatria kelas 2, tidak bisa melihatnya. Berusaha menjaga martabatnya, dia mencoba menjaga jarak, tetapi itu sia-sia. Saat dia mundur, dia kembali tersapu dari kakinya bantinya, jatuh dengan canggung di medan tempur. Sementara dia terus menyapunya setiap kali dia berdiri, Rick tampaknya merasa bersalah karena betapa mudahnya pertarungan itu dan memuji kesulitan dalam mengatur waktu sapuan dengan kecepatan luar biasa dari Flash. Dia mendorongnya untuk tetap bertahan dalam pertarungan. Berjanji untuk memberikan yang terbaik sekarang, tetapi Angelica mengangkat tangannya dan menyerah segera. Dengan begitu, Gladiator mendapatkan izin untuk bertanding setelah menyapu seorang bangsawan wanita lima kali. Namun, dia tidak suka dengan penghinaan barunya oleh seseorang yang dia anggap sebagai orang tua. Rick memperbaikinya lagi, menjelaskan bahwa dia baru berusia awal tiga puluhan. Angelica, yang kini menangis, bertanya berapa kali dia harus mengalami penghinaan darinya sebelum Rick puas. Rick buru-buru menjelaskan bahwa dia salah mengartikan situasinya dan berusaha melingkalkan topik. Dia mengundang Flash untuk makan sesuatu. Kebetulan, mereka berakhir di sebuah penginapan yang dikelola oleh Milicia dan orang tuanya. Setelah menyajikan beberapa camilan di meja pugilist, gadis kucing itu bertanya kemana Broxton pergi dan terlihat sedih ketika mendengar bahwa Ortsy tersebut berpartisipasi dalam babak penyisihan timur. Ketika pelayan pergi, Angelica bertanya pada Rick mengapa dia menjadi pugilist dan dia mengungkapkan tujuannya untuk memenangkan turnamen King of Fists. Gadis itu merasa ambisinya menyinggung, tetapi terlalu rendah hati untuk protes. Namun, dia memberitahu Rick bahwa tidak mungkin baginya untuk bertanding tahun ini. Menjelaskan bahwa mencapai babak semak belas besar adalah perjalanan panjang dengan waktu yang tersisa tidak mencukupi. Misalnya, hanya mereka yang memenangkan 40 pertandingan dalam semester yang dapat mengakses liga, dan maksimum yang dapat dicapai seorang petarung adalah 10 pertandingan per bulan. Dengan hanya satu minggu tersisa sebelum turnamen dimulai, dia menganggap gladiator tidak mungkin mencapainya. Namun, meskipun dengan ceramahnya, Ryanette mengumumkan bahwa dia telah menjadwalkan 40 pertandingan Rick dalam periode 4 hari, membuat Flash terdiam. Kemudian, Rick menuju ke pertarungan debutnya di Bapak Penyisihan, dan mengetahui bahwa lawannya adalah Grit Albert. Penyelenggara yang khawatir menjelaskan bahwa pesaing ini dikenal karena melanggar aturan turnamen dengan menggunakan senjata, meskipun tidak pernah ada pemeriksaan tubuh yang mengkonfirmasi hal ini. Segera, Rick menghadapi penjahat di medan tempur, tetapi pria itu tampak tidak bersenjata. Dalam pikirannya, Albert melihat gladiator sebagai pria tua yang mengerahkan segalanya untuk menjadi pugilis di usia ini, dan dia berniat untuk menghancurkannya agar usaha itu berharga. Untuk mencapainya, Albert menggunakan batu impact di sepatunya, meningkatkan kekuatan serangannya hingga 30 kali lipat. Saat pertarungan dimulai, Grit melemparkan jaketnya ke wajah Rick untuk menghalangi penglihatannya dan memukulnya dengan sekuat tenaga di dada. Setelah dampak yang sangat keras, dia percaya telah menghancurkan lawannya, tetapi ternyata tangan Grit lah yang benar-benar patah. Dengan ini, batu impact jatuh dari tangannya, mengungkapkan trik yang digunakannya. Rick mengejek lawannya, menyarankan agar dia memperkuat tubuhnya sebelum memberikan pukulan sekuat itu dengan barang tersebut, meskipun mengingat bahwa dia telah menghancurkan gunung dengan tinjunya. Namun demikian, saatnya untuk serangan balik Rick. Dia mempersiapkan yang kedua dari delapan rahasia cara santai. Dengan pukulan yang tidak mengenai lawan, angin yang terbentuk di sekitar tinju gladiator mengguncang otak Grit hingga dia tak sadarkan diri. Dengan kemenangan yang luar biasa ini, pria tua yang menonton babak penyisihan menyadari bahwa Kelvin Orwolf akhirnya memiliki lawan yang layak. Saat malam tiba di sebuah tempat yang muram di Heractopia, monster bernama Geese tidur nyenyak di antara gadis-gadis cantik sampai seseorang mengetuk pintunya. Saatnya bekerja. Saatnya bekerja. Terima kasih. 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 Terima kasih.